Pemirsa pabrik minyak merah siap diproduksi, menyusul keluarnya dokumen standar nasional Indonesia SNI dari Badan Standarisasi Nasional BSN yang diserahkan ke Kementerian Kooperasi dan UKM. Dokumen SNI ini akan digunakan sebagai acuan bagi para pelaku usaha pada program nasional minyak makan merah yang tergabung dalam kooperasi petani sawit untuk memproduksinya sesuai standar yang ditetapkan. Badan Standarisasi Nasional menyerahkan secara resmi dokumen SNI minyak makan merah kepada Kementerian Kooperasi dan UKM. Keluarnya dokumen SNI menandai dimulainya produksi minyak makan merah di tiga wilayah piloting yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera. Di dalam SNI ini isinya kira-kira memastikan minyak makan merah itu aman, yang kedua bergisi, yang ketiga bermutu. Jangan ada lagi yang masih meragukan apakah minyak makan merah ini layak untuk dikonsumsi. Jadi ini kita sudah lengkap semuanya, ini insya Allah nanti ini akan untuk kita mulai groundbreaking nanti mungkin di minggu ketiga atau minggu ketiga keempat Oktober. Dokumen SNI ini akan menjadi acuan bagi para pelaku usaha dalam program nasional minyak makan merah kepada kooperasi petani sawit yang akan memproduksinya. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, Ainews melaporkan.